mutasi 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 itu adalah perubahan pada materi genetik suatu individu ada dua jenis ada mutasi gen atau sering dikenal dengan mutasi titik dan ada mutasi kromosom mutasi genetik itu adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan jumlah basa-basa nitrogen pada DNA tapi kalau yang mutasi kromosom perubahannya terjadi pada jumlah atau struktur segmen kromosom jadi yang perlu kita garis bawah ini adalah kalau mutasi genetik terjadinya pada DNA nya tapi kalau mutasi kromosom pada kromosomnya mutasi gen ini ada beberapa jenis satu ada yang disebut dengan substitusi substitusi DNA sorry substitusi substitusi gen substitusi gen ini artinya substitusi itu adalah pergantian jadi ada dua satu adalah transisi transisi ini apabila purin berubah menjadi purin lainnya atau contohnya A jadi G atau pirimidin berubah jadi pirimidin C jadi T kemudian yang keduanya adalah transversi transversi ini apabila purin berubah menjadi pirimidin atau kebalikannya kayak A atau G berubah menjadi C atau T kemudian yang kedua dari mutasi gen adalah insersi insersi ini adalah terjadi penambahan bahasa nitrogen pada DNA misal misal A, G, T, C, G, A berubah menjadi A, G, T nah masuk satu nih misalnya T lagi C, G, A jadi tadinya yang dibaca adalah A, G, T dan C, G, A sekarang jadi A, G, T, T, C, G jadi A nya tidak terbaca terjadi perubahan disini kemudian yang berikutnya adalah D, L, C D, L, C, G, A D, L, C, G, A jadi A, G, C, G, A T nya hilang misalnya nah ini dibacanya jadi beda maka ini disebutlah namanya dengan D, L, C berikutnya ada mutasi kromosom yang pertama D, L, C tapi berbeda dengan D, L, C pada mutasi gen D, L, C di sini artinya adalah kehilangan segmen kromosom contoh A, B, C D, E, F A, B D, E, F misalnya ada yang hilang disini maka ini disebutlah dengan D, L, C kemudian yang kedua itu ada namanya duplikasi misalnya ini DNA ini A, B, C D, E, F jadi ini masih sama D, E, F tapi disini ada penggandaan nah ini penggandaan segmen kromosom kromosom disini letak penggandaannya di segmen B kemudian yang berikutnya adalah inversi 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 ini terjadi perubahan letak gen akibat terpilihnya kromosom pada saat meiosis jadi ini tuh terjadi pada saat terbentuk kiasma kalau ini bisa diartikan dengan terbaliknya segmen kromosom tapi ada dua ada yang dia disebut parasentrik yang parasentrik itu kalau perpindahan segmennya itu terjadi pada lengan yang sama misalnya A, B, C ini D, E, F berubahnya jadi ini misalnya tetap D, E, F tapi yang ini jadi C, B, A misalnya kan tertukar tuh ya satu masih di satu lengan kemudian yang perisentrik yang kedua yang perisentrik ini kalau perubahannya terjadi antara lengan yang ini dengan lengan yang ini tertukar misalnya ini A, B, C D, E, F ya ya ter oke jadi oke misalnya misalnya yang tertukar adalah yang B dengan yang E gitu ya jadinya A, E, C D, B B jadinya A, E, C D, D, F oke ini namanya inversi nah sekarang yang terakhir translokasi nah ini paling gampang karena biasanya di soal dia akan ngeliatin dua dua kromosom kayak gini biasanya terjadinya pada kromosom non-homolog misal ada dua jenis kromosom yang non-homolog pokoknya kalau di translokasi dia perpindahannya terjadi antara dua kromosom yang berbeda lengannya tertukar dan proses ini pun terjadi dari proses miosis yang terjadi pindah silang itu jadi ini jadinya kayak gini misalnya tertukar misalnya A, B, 3 ini 1, 2 nah terjadi pertukaran disini ya 4, 5, 6 ini C, D, E oke jadi perbedaannya ini aja kita simpulin dulu kalau di lesi itu ada yang hilang segmen kromosomnya misalnya disini yang hilang itu adalah yang ini yang C kemudian kalau duplikasi terjadi penggandaan ini B digandakan jadi ada double B disini kalau inversi ada dua dia tertukar ini dengan ini jadi ketukar ya kan atau lengan satu dengan lengan lainnya ketukar kalau translokasi biasanya selalu ada dua kromosom kemudian hasilnya segmen pada masing-masing lengannya tertukar oke segitu aja tentang mutasi semoga videonya bisa membantu kalian thank you so so much for watching bye bye